Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya Halo bos bos ke pretani petani pedagang pengepul Ataupun pengecer untuk bawang merah di seluruh Indonesia Seperti biasa di channel Sonagi Indonesia ini kita akan menguraikan atau membahas informasi harga bawang merah Mulai dari harga petani juga harga askip atau bawang merah yang masih ada daunnya Dan harga di berbagai daerah di seluruh Indonesia Mulai dari harga petani, harga pasar, serta harga di tingkat konsumen eceran Seperti biasa sebelum kita uraikan untuk harga Saya ucapkan selamat bagi para petani yang mungkin hari ini sedang panen bawang merah di seluruh wilayah Seperti di Nganjuk, Mbrebes, Probolinggo dan sekitarnya Atau bahkan di Bojonegoro, Purwadadi, Seragen ataupun Jogja Kita juga di luar Jawa mungkin di Sumatera sedang panen untuk di Jawa Barat seperti Majalengka Saya ucapkan selamat karena mungkin harga bawang merah tahun ini selalu baik Tidak naik turun seperti tahun-tahun kemarin Meskipun ada panen raya khususnya di Nganjuk, Mbrebes ataupun Probolinggo Tetap harga bawang merah mungkin di atas rata-rata atau tidak murah Untuk para pedagang saya juga ucapkan semoga dagangannya tetap laris Dan mendapatkan keuntungan biar kita bisa saling bersinergi antar pedagang dan petani Serta pengecar semoga cepat laku untuk harga bawang merahnya ecerannya Langsung saja untuk update harga atau informasi harga hari ini tanggal 4 Agustus 2020 Maksudnya 4 September 2020 Kita update harga mulai dari harga petani serta harga ukuran dari harga kecil Terus harga tanggung atau menengah serta harga di partai besar atau ukuran yang paling besar atau super Untuk harga bawang merah di tingkat petani yang ukuran kecil atau ukuran pabrik Ini juga ikut naik untuk harga yang kecil Harganya mulai dari harga Rp13.000 per kilogram sampai Rp15.000 per kilogramnya Itu untuk harga bawang merah yang ukuran kecil Untuk harga bawang merah yang ukuran tanggung Mulai dari tanggung kecil sampai ke tanggung besar atau mendekati besar Atau bisa dikatakan kalau tanggung besar itu grid B Itu harganya mulai dari harga Rp14.000 per kilogram Sampai Rp17.000 atau Rp17.500 per kilogramnya Harga tanggung ini berlaku di berbagai daerah Tapi semua tergantung negosiasi antar petani dan pedagang atau pengepulnya Karena dia juga perlu kualitas dan kuantitas untuk bawang merah dengan harga maksimal Untuk harga bawang merah yang super dengan kualitas yang bagus Itu harganya mulai dari harga Rp17.000 per kilogram sampai Rp19.500 Atau Rp20.000 per kilogramnya dari petani Itu untuk kualitas yang bagus bisa mencapai Rp20.000 per kilogram Tapi semua tergantung pedagang atau pengepul yang mau membelinya Untuk takaran yang biasanya untuk superan yaitu Rp19.000 per kilogram dari petani Itu pun kualitas yang bagus Untuk harga di tingkat nganjuk Untuk harga bawang merah sayur di tingkat nganjuk Itu harganya mulai dari Rp16.000 per kilogram Sampai Rp20.000 atau Rp21.000 per kilogramnya Untuk daerah nganjuk Itu bawang merah yang kering atau bawang merah asgib yang masih ada daunnya kering Untuk harga di Probolinggo Itu ada selisih sedikit Karena di Probolinggo juga ada bawang merah super dan juga ada bawang merah yang jumbo Untuk harga kisarannya di Probolinggo Mulai dari harga Rp17.000 per kilogram Sampai Rp24.000 per kilogramnya hari ini Itu informasi dari Probolinggo Untuk bawang merah brebes Yang katanya bawang merah yang paling harum untuk bawang merah goreng Tapi sebetulnya memang kelihatannya iya Karena kader airnya yang begitu rapat Atau begitu dikit Untuk harga brebes masih tinggi Karena mereka menghitungnya untuk bawang merah yang diaskib itu benih atau bibit Untuk harga kisarannya yaitu mulai dari Rp18.000 per kilogram sampai Rp25.000 per kilogramnya Untuk harga benih atau bibit yang umur 15 hari harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya Untuk harga benih yang umur 1 bulan Harganya mulai dari Rp25.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya Tapi yang benih yang umur 2 bulan yang mungkin hampir siap tumbuh atau siap tanam Itu harganya mulai dari Rp40.000 per kilogram sampai Rp55.000 per kilogramnya Itulah urayan harga dari petani Mulai dari harga sayur, harga askip, serta harga bibit Untuk harga pasar kita bahas seperti ini Selain harga tengkulak dari petani Hari ini kita juga bahas tentang harga pasar di Kita sebagai contohnya pasar induk di Jakarta Seperti pasar induk Ramadzati Jakarta Hari ini tanggal 4 September 2020 Untuk harga bawang merah kali ini atau hari ini Yaitu Rp21.000 per kilogram Yang mana hari kemarin hanya mencapai Rp20.000 per kilogram Untuk harga bawang putih hari ini cukup stabil Yaitu Rp17.000 per kilogram Untuk bawang merah mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya Itulah untuk urayan di tingkatan pasar Jika ada yang perlu ditanyakan Atau perlu kurang penjelasan Bisa ditulis di kolom komen Dan saya ingatkan lagi Jika memang pengen saling berkomunikasi Kita bisa salurkan untuk informasinya Melalui WhatsApp Bisa ditulis nama asal daerah Serta nomor WhatsApp di kolom komentar Kita juga uraikan harga bawang merah Di tingkat eceran hari ini Yang kemarin hanya mencapai eceran maksimal Atau harga tertingginya Rp35.000 per kilogram Untuk hari ini yaitu bisa mencapai Rp40.000 per kilogramnya Untuk harga terendah yang kemarin hanya mencapai Rp22.000 per kilogram Per hari ini 4 September 2020 Harga eceran terendah bawang merah yaitu Rp25.000 per kilogramnya Untuk harga rata-rata yang mana kemarin Rp30.000 per kilogram Hari ini Rp32.000 per kilogram Ini bisa dipastikan untuk seminggu ke depan Harga bawang merah mungkin membaik atau tidak menurun Walaupun ada penurunan mungkin akan kembali naik lagi Itulah untuk perkiraan di tingkat pasar eceran bawang merah Di seluruh pasar Indonesia Untuk harga dan pasokan di berbagai pasar di seluruh Indonesia Untuk pasar Induk Ramadzati harganya bisa mencapai Rp21.000 per kilogram Dengan pasokan kurang lebih 90 ton Untuk dicaringin Bandung juga mulai naik yang kemarin Rp19.000 per kilogram Hari ini bisa mencapai Rp20.000 per kilogramnya Untuk di Cibitung Bekasi masih sama yaitu Rp20.000 per kilogram Untuk di Johar Semarang juga mulai menguat Yang kemarin hanya Rp19.500 per kilogramnya Untuk hari ini yaitu Rp20.000 per kilogram Ini harga rata-rata di tingkat pasar Johar Semarang Untuk di Palembang masih sama Rp20.000 per kilogram Untuk di Pangkal Pinang Rp20.000 per kilogram masih stabil Untuk di Bandar Lampung Rp19.000 per kilogram Untuk di pasar besar Palangkaraya Rp28.000 per kilogram Serta di Banjarmasin Rp19.000 per kilogram Untuk pasokan hari ini yang masuk sekitar Rp1.700 ton Tapi untuk yang keseluruhan di seluruh pasar di seluruh Indonesia Untuk pasokan hari ini untuk konsumsi Indonesia yaitu Rp3.000 ton Itulah kebutuhan bawang merah untuk Indonesia Yaitu Rp3.000 ton Sehingga jika pasokannya menurun mungkin akan dilakukan impor Tapi untuk saat ini kabar impor tidak ada Kecuali impor-impor ilegal Tapi untuk bawang merah di seluruh Indonesia Masih mencukupi untuk pasar-pasar dan tingkat konsumen Di seluruh warga Indonesia Semoga informasi harga kali ini bermanfaat Kepretani petani Indonesia pasti jaya Terima kasih telah menonton!